Pemirsa penangkapan bandar narkoba diwarnai istri sekeluarga. Istri tersangka yang baru mengetahui suaminya merupakan seorang bandar narkoba, langsung melampiaskan kekecewaannya terhadap suaminya dengan menangis. Semula saat digerebek, tersangka sempat berpura-pura tidak mengakui perbuatannya sebagai bandar narkoba. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Yashril DPU Bandar Narkoba, sejumlah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari tim Hena Poresta Padang langsung mengamankan pelaku yang tinggal di kampung Jambak, Koto Lalang, Kecamatan Lubu Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu Malam. Setelah dilakukan pengledahan di dalam kamar tidur tersangka, petugas berhasil mengamankan sebanyak sembilan paket kecil narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam tas dan disembunyikan di dalam lemari oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijera dengan Pasar 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun atau seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus, melaporkan.